Hai cofrens, disini kita memiliki soal Pak Amir seorang petani mempunyai lahan 11 2 per 3 hektare dan diberikan adiknya 1 1 per 6 hektare. Kemudian sisanya dibagikan kepada anaknya untuk masing-masing mendapat bagian yang sama yaitu 1 1 per 6 hektare. Maka banyak anak Pak Amir adalah titik-titik. Langkah pertama kita akan tentukan terlebih dahulu sisa lahan yang dimiliki oleh Pak Amir apabila 1 1 per 6 hektare lahannya diberikan kepada adiknya. Sehingga dapat kita tuliskan yaitu lahan yang dimiliki oleh Pak Amir adalah 11 2 per 3 hektare kita kurangkan dengan lahan yang akan diberikan kepada adiknya yaitu 1 1 per 6 hektare. Kemudian kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa dengan cara 11 kita kalikan dengan penyebut 3 kemudian ditambah dengan pembilangnya yaitu 2 kemudian kita bagi dengan penyebutnya yaitu 3. Kemudian kita kurangkan dengan 1 kalikan dengan penyebut 6 kemudian ditambah dengan pembilang 1 kita bagi dengan penyebutnya yaitu 6. Selanjutnya yang kita selesaikan terlebih dahulu adalah nilai yang di dalam kurung maka 11 kita kalikan dengan 33 hasilnya adalah 33 kemudian ditambah dengan 2 yaitu 35 per 3. Kita kurangkan dengan 1 kalikan dengan 6 adalah 6 kemudian ditambah dengan 1 yaitu 7 per 6. Selanjutnya karena penyebutnya masih belum sama nilainya maka tidak dapat langsung kita kurangkan pembilangnya. Artinya harus kita samakan terlebih dahulu penyebutnya dengan cara kita tentukan KPK dari penyebut-penyebut tersebut. Maka disini kita buat atau kita tuliskan 3 dan 6 kemudian kita bagi dengan bilangan yang dapat untuk membagi kedua angka tersebut atau salah satu angkanya. Maka disini kita bagi dengan 3 maka 3 kita bagi dengan 3 hasilnya 1 dan 6 kita bagi dengan 3 hasilnya adalah 2. Kemudian kita bagi dengan 2 karena disini sudah 1 maka kita tuliskan kembali disini 1 dan 2 kita bagi dengan 2 hasilnya adalah 1. Karena di bawah sudah 1 dan 1 yang berarti sudah selesai sehingga KPK dari 3 dan 6 kita dapatkan dari semua pembaginya kita kalikan yaitu 3 kalikan dengan 2 hasilnya adalah 6. Maka dapat kita tuliskan di mana penyebutnya disini menjadi 6. Langkah selanjutnya 6 tersebut kita bagi dengan penyebut-penyebut yang ada secara satu persatu atau kita tuliskan 6 kita bagi dengan 3 kemudian dikalikan dengan pembilangnya yaitu 35. Kemudian dikurangi dengan 6 dibagi dengan penyebut 6 kemudian dikalikan dengan pembilangnya adalah 7. Sehingga disini yang kita selesaikan adalah nilai yang di dalam kurung terlebih dahulu. Di mana 6 kita bagi dengan 3 hasilnya adalah 2 kemudian 2 kalikan dengan 35 hasilnya adalah 70. Kita kurangkan dengan 6 kita bagi dengan 6 hasilnya adalah 1 kemudian 1 kalikan dengan 7 yaitu 7. Kemudian kita bagi dengan 6 maka 70 dikurangi dengan 7 hasilnya adalah 63 per 6 hektare yang berarti bahwa sisa lahan yang dimiliki oleh Pak Amir adalah 63 per 6 hektare. Langkah selanjutnya kita akan menentukan banyak anak yang dimiliki oleh Pak Amir dengan cara sisa lahan yang dimiliki oleh Pak Amir kita bagi dengan bagian lahan yang akan diberikan kepada tiap anaknya. Maka dapat kita tuliskan sisa lahannya adalah 63 per 6 hektare kita bagi dengan bagian lahan tiap anak yaitu 1 1 per 6 hektare. Kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Dengan cara 1 kita kalikan dengan penyebut 6 kemudian ditambah dengan pembilangnya yaitu 1. Kemudian kita bagi dengan penyebutnya yaitu 6. Maka 1 kita kalikan dengan 6 adalah 6 kemudian ditambah dengan 1 yaitu 7 per 6 hektare. Sehingga di sini kita tuliskan menjadi 7 per 6. Langkah selanjutnya untuk memudahkan kita maka operasi pembagian di sini kita ubah ke dalam bentuk perkalian. Dengan syarat pecahan pada penyebutnya harus kita balik atau dapat kita tuliskan 63 per 6 kita kalikan dengan 6 per 7. Maka di sini dapat kita sederhanakan 63 dan 7. Kita bagi dengan 7 maka di sini hasilnya adalah 9 dan di sini hasilnya adalah 1. Dan 6 dan 6 di sini juga dapat kita sederhanakan. Kita bagi dengan 6 hasilnya adalah 1, hasilnya adalah 1. Sehingga kita dapatkan di sini hasilnya adalah 9. Yang berarti banyak anak Pak Amir adalah 9 orang. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.